Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Mata kuliah perencanaan pengembangan kurikulum Dengan anggota kelompok Saya Reni Lina Sari Teman saya Nur Aini Purwaningrum Dan Zulastri Di sini saya ingin sedikit Memaparkan tentang pendekatan Understanding by Design Nah apa sih pendekatan Understanding by Design Jadi Understanding by Design merupakan Sebuah pendekatan pembelajaran Yang menekankan pada Tujuan pembelajaran itu sendiri Nah menurut weakness Dalam overview of Understanding by Design Ada 3 tahap perencangan Yang pertama ada Tahap identifikasi hasil Atau Identify Design Result Yang menekankan pada Fokus-fokus ide dasar Atau Big Idea Berikut elemen yang terdapat Dalam identifikasi hasil Yang pertama ada Tujuan utama Guru menentukan tujuan Atau ide besar utama Yang ingin dicapai Dalam proses pembelajaran Yang kedua ada Pertanyaan penting Setelah menentukan tujuan Yang ingin dicapai Guru menentukan Pertanyaan yang dapat Mendolong peserta didik Memahami Menyelidiki Dan menjadi transfer belajar Pertanyaan penting ini Akan memandu peserta didik Membangun pemahamannya Terhadap suatu konsep Yang ketiga ada Understanding atau pemahaman Guru menentukan Pemahaman yang spesifik Yang ingin dicapai Dan peserta didik Juga akan memahami Apa yang akan mereka pelajari Ide apa Hal khusus yang didapat Agar memahami Apa kesalahan konsep Yang kira-kira akan muncul Dari poin-poin Understanding Dan Peserta didik akan tahu Apa kunci pengetahuan Dan kemampuan Yang akan didapatkan Selain itu Peserta didik akan Bisa memahami Apa yang harus Bisa mereka lakukan Sebagai Dari hasil pembelajaran Nah Contoh Tujuan yang ditetapkan Yang pertama Peserta didik dapat Menggambarkan Arah vektor Kecepatan Dan percepatan Pada posisi tertentu Dari benda yang bergerak Misalnya parabola Yang kedua Ada siswa dapat Menentukan besaran Fisis dari objek Yang bergerak Dalam lintasan parabola Yang Pemahaman Siswa akan memahami Konsep Gerak parabola Dan dapat Menentukan Besaran Pada benda Yang bergerak Dalam lintasan parabola Contoh Dari pertanyaan penting Apa itu Gerak parabola Besaran fisis Apa saja Yang diikur Dalam gerak parabola Mungkin Itu sedikit Yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton